Saya menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa pemahaman tentang kasus ini, spesifik pemahaman tentang Richard Eliezer tidak cukup hanya berkutat pada diri Richard Eliezer. Tapi paling tidak ada tiga dimensi yang harus kita coba telah ah. Dimensi makro, yaitu berkaitan dengan Richard Eliezer ini profesinya apa? Berarti konteks organisasi tempat dia bekerja harus kita pahami. Itu dimensi makro. Kemudian dimensi mikro, yang saya angkat tangan karena itu urusannya Mbak Eliezer. Dan dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Nah khusus kita bicara dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Saya teringat atau bahkan tadi saya utarakan tentang hasil penelitian Milgram. Hasil penelitian Milgram itu menyebabkan pertama bahwa orang bisa saja kemudian dengan mudahnya patuh untuk melaksanakan perintah yang salah, perintah yang jahat. Itu pertama. Yang kedua adalah perintah yang jahat, tekanan itu tidak melulu dalam bentuk lisan. Tetapi Milgram menunjukkan misalnya, apakah pihak pemberi perintah itu punya otoritas atau tidak. Kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, maka kepatuhan orang yang menerima perintah akan semakin tinggi. Yang kedua, si pemberi perintah pakai kostum tertentu atau tidak. Kalau kostum yang dia pakai menunjukkan otoritas tertentu, maka kemampuan dia untuk memaksa atau memberikan tekanan kepada penerima perintah itu juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, perintah itu diberikan di mana? Di lingkungan umum atau lingkungan yang legitimate? Apakah ini di rumah si pemberi perintah ataukah ini kantornya? Apakah lingkungan yang semacam itu tempat berlangsungnya pemberian perintah? Yang keempat, apakah Richard Eliezer dan Ferdi Sambo ini ada di satu ruangan ketika perintah tembak itu berlangsung? Kalau mereka berada di satu ruangan, maka sesuai penelitian, kemungkinan Richard Eliezer untuk patuh terhadap perintah jahat itu juga akan semakin tinggi. Nah itu beberapa contoh hasil penelitian miligram yang saya coba sampaikan ke Majelis Hakim. Untuk diterapkan seberapa jauh relevan atau tidak dalam persidangan ini. Tapi kalau lihat bagaimana situasi Pada saat itu di 8 Juli ada... Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu situasi di 8 Juli, apa yang berlangsung di sana saya tidak tahu. Berarti ini pandangan murni? Ini murni dari perspektif keilmuan. Kalau ternyata dengan relasi kuasa dari segi sukawal di korensi, ini besar sekali? Berarti bisa terpengaruh dan juga relevan dengan hati? Orang menggunakan istilah relasi kuasa. Sementara saya di persidangan tadi menggunakan istilah yang saya pikir sepadan, yaitu superior order defense. Bagaimana seseorang melakukan pembelaan diri dengan mengklaim bahwa yang saya lakukan ini adalah perintah superior, perintah atasan. Berarti kita bicara relasi kuasa sesungguhnya. Saya katakan, klaim semacam itu harus diuji. Jadi misalnya Richard Eliezer mengatakan, kalau saya melakukan ini karena saya berada di bawah tekanan Ferdi Sambo, itu tetap harus diuji. Ada tiga tahap pengujiannya. Pertama, pastikan dulu tekanan atau perintah itu ada atau tidak. Atau jangan-jangan Richard Eliezer sedang berhalusinasi. Jadi subjektif ada atau objektif ada, ya semestinya objektif ada. Yang pertama itu. Kalau memang dipastikan bahwa tekanan itu ada secara objektif, maka masuk ke tahap pembuktian yang kedua. Yaitu, kira-kira Richard Eliezer ini punya tidak kemampuan, kewenangan, kekuatan, kesempatan, atau instrumen untuk lari, untuk menentang tekanan tersebut. Kalau ternyata tidak ada, dia tidak punya kewenangan, tidak punya kemampuan, tidak punya kepercayaan diri. Tapi justru sebaliknya yang mungkin ada adalah ketakutan dan seterusnya, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga. Yaitu, apa gerangan resiko atau konsekuensi yang akan dialami oleh Richard Eliezer, andaikan dia menentang perintah Ferti Sambu. Kalau resiko atau konsekuensi itu buruk, bahkan mungkin bisa berakibat fatal bagi hidupnya, maka sah sudah. Superior Order Defense dalam kurung relasi kuasa tanpa terang-benderang menjelaskan peristua ini. Tadi saya katakan, penelitian Milgram menunjukkan kepada kita bahwa salah satunya ternyata perintah atau tekanan itu dalam bentuk lisah. Ekspresi muka, busana yang dikenakan, di mana tempat pemberian perintah itu berlangsung, itu bisa memberikan tekanan kepada seseorang. Apalagi kalau kita pahami bahwa dimensi meso ini, relasi antara Richard Eliezer dan Ferti Sambu, dari sisi kepangkatan bagaimana? Luar biasa kan jauhnya, dari situ saja sudah kelihatan. Unsur yang pertama, otoritas pihak pemberi perintah memainkan peran sangat dominan, sangat signifikan. Bagi bawahan yang pangkatnya jauh di bawah untuk melaksanakan perintah jahat. Artinya ini mematalkan diksi-diksi yang dibangun? Silahkan saja, tetapi mudah-mudahan Majelis Hakim terbantu untuk memahami bahwa dalam dimensi meso sedemikian rupa, dalam interaksi antara Ferti Sambu dan Richard Eliezer, tidak hanya kata-kata yang harus diperhatikan, tapi konteks pun juga harus diberikan perhatian seksama. Terima kasih.